Intro Oke, halo teman-teman Welcome to Ryugo Gaming Dan kali ini, hari ini enggak Create Player teman-teman, jadi aku kan membahas Tentang beberapa hal sama kalian Jadi ini menurutku penting juga sih Untuk Create Player nya besok ya teman-teman Senin pagi lah Seperti itu Oke, jadi langsung kita mulai aja Aku berusaha akan agak cepat aja Jadi singkat padat jelas Oke, jadi ini berkaitan dengan season update Untuk PES 2021 Yang sudah akan rilis nanti Resmi tanggal 15 September 2020 Dan mulai dari sekarang itu kalian sudah bisa pre-order Itu kalau di PlayStation Store Itu kayaknya 360 berapa gitu tuh Itu untuk yang standar ya Tapi kalian juga bisa beli yang Apa tuh, edisi khusus ya Untuk klub-klub ya Seperti Arsenal, Juventus, MU Muncern, Barcelona Seperti itu Ya, tapi aku enggak akan bahas itunya Jadi disini aku juga enggak akan membahas tentang season update nya Jadi yang akan aku bahas itu Dari season update nya itu Ada dua hal Jadi dari season update itu akan aku bahas Tentang seris-seris yang kita miliki Jadi 4 seris plus 1 seris create layer Termasuk nanti project ke depannya seperti apa Seperti itu teman-teman yang akan aku bahas Oke, jadi aku mulai dulu ya Untuk season update nya Itu tuh sebenarnya aku masih agak bingung teman-teman Jadi gini Itu kan judulnya kan season update Kalau namanya season update itu logikanya itu kan berarti kayak Dari PES 2020 ini Itu kayak di update gitu loh Jadi kayak biasa ada data pack Tapi ini kayak season update Tapi Konami itu kayak memberikan statement bahwa ini adalah stand alone game Stand alone game itu berarti kayak ada game tersendiri gitu Jadi kayak ini ada game PES 2020 Ini ada PES 2021 Seperti itu Nah, tapi aku masih belum tahu Itu akan seperti apa nantinya Nah, sekarang gini Dari situ Itu Dari seris-seris yang kita miliki dulu Kita akan punya 4 seris teman-teman 4 serisnya itu nunggu sudah hampir selesai semua Yang pertama selesai akan Newcastle Newcastle itu nanti akan selesai Dalam minggu depan Kira-kira mungkin Jumat atau minggu itu Episode terakhir dari seris Newcastle Oke Terus untuk seris Birmingham dan seris Barcelona Itu mungkin akan berbarengan lah kurang lebih ya Jadi karena Birmingham itu Tinggal menyisakan setengah musim lagi Sedangkan Barcelona ini sudah mau selesai Tapi rencananya akan aku perpanjang lagi satu musim Tapi Satu musim itu Tidak akan aku record semua Jadi aku sudah sempat ngomong di beberapa seris belakangan ini Di Barcelona Jadi Satu musim-musim ketiga nanti itu Tidak akan aku record semua Kurang lebih yang akan aku record itu hanya sekitar 20-30% saja Hanya partai-partai penting Jadi tujuannya itu Untuk mengejar Piala Dunia Untuk International Spanyol Tidak aku record Karena sudah mepet teman-teman dengan tanggal rilis dari season update-nya Jadi takutnya kan Kalau ini baru memulai season baru Musim ketiga Itu nanti selesainya kan panjang banget teman-teman Dan menurutku kok sayang ya Jadi kayak Ini sudah ada PES 2021 Tapi kita masih main cukup panjang di PES 2020 Kayaknya kok sayang menurutku sih Jadi kok kenapa nggak kita main di 2021 aja Seperti itu sih Jadi itulah makanya kenapa kok Nggak aku record semua Supaya aku bisa cepat gitu loh main Jadi kalau aku record kan Per episode 2 2 2 2 Kalau Aku Bebanyak yang aku off record Itu kan aku bisa main Satu hari aku memang bisa main Berapa 10 langsung mungkin 10 match langsung lah Misalnya seperti itu Jadi kayak gitu ya Untuk Barcelona Jadi kemungkinan besar untuk Birmingham dan Barcelona Selesainya kan agak on time mungkin Kemungkinan berkisar antara Akhir Agustus atau awal September Mungkin sudah selesai Atau sekitar pertengah September lah Nah Untuk series Aggie Itu rencananya mungkin akan aku perpanjang Satu musim lagi Dan tapi nanti aku nggak tau ya Di musim ketiga Kok bukan musim ketiga Itu musim keberapa ya Pokoknya musim berikutnya lagi Di musim terakhir Itu aku lihat dulu Kalau memang ternyata Kayaknya kok terlalu Sudah mepet dengan Jadwal rilisnya Untuk season update Itu mungkin aku akan Ubah Satu petanggian langsung Tiga match langsung Jadi supaya Cepat selesainya Jadi rencananya seperti itu Untuk series Aggie ya Akan aku perpanjang lagi Aku juga belum tau Aggie akan tetap di Barcelona Atau pindah klub lagi Mungkin kalau bisa Pindah klub lagi Jadi supaya lengkap Di Premier League Kalau bisa ya Tapi nanti itu Rencananya seperti itu Oke Terus berikutnya teman-teman Nah ini Untuk series Creed Player Nah Untuk series Creed Player Itu Sementara Itu akan Untuk requestan Pemain baru Itu aku tutup dulu ya Teman-teman ya Jadi terakhir itu Terakhir listnya Sampai yang kalian lihat Di komen Di kolom komentar Jadi itu List terakhir Setelah ini aku tutup dulu Untuk requestan Pemain baru Jadi aku kan Tujuannya apa Soalnya gini teman-teman Ini kan sudah cukup banyak Teman-teman Nah Nanti Untuk series Creed Player Untuk berikutnya ini Itu gak akan tayang Sabtu Minggu lagi Tapi Setelah series Newcastle Selesai Itu kan ada yang kosong itu Itu akan aku isi dengan Creed Player Jadi akan tayang Dua hari sekali Supaya lebih cepat Jadi supaya Dua hari sekali Creed Player Jadi lebih cepat pastinya Jadi seminggu itu Mungkin bisa 4 kali Sekitar 4 kali Jadi lebih cepat Nah Aku tujuanku itu Aku mengejar Sampai sebelum season update Itu aku sudah Menyelesaikan Seluruh nama yang Kalian lihat di bawah ini Karena sudah lumayan panjang Nama itu sudah lumayan panjang Jadi aku sudah cepat Selesaikan itu Nah Soalnya juga kenapa Jadi gini Nanti setelah season update Release Otomatis aku Hentikan dulu Untuk Creed Player Jadi aku ganti Dengan tutorial lagi Karena kan seperti biasa ya Itu PES baru 2021 Aku akan memberikan Tutorial Tutorial lagi Juga itu Untuk pemain-main ya Pemain-main muda Yang murah Di posisi Apalah Center back Dan lain-lain Semuanya itu akan Kembali aku bahas lagi Karena kan Pastinya season baru Pastinya banyak update-an lah Untuk Offerall Offerall Semuanya kan berubah semua Jadi Tujuan seperti itu Jadi supaya Setelah nanti Season update-nya Release Itu sudah selesai Untuk Creed Player sudah selesai Aku hentikan dulu Sementara nanti Setelah season update Jadi nanti Setelah tutorial-tutorial Selesai Baru kita mulai lagi Untuk Creed Player-nya Seperti itu ya teman-teman ya Jadi kira-kira Untuk Series yang kita miliki Seperti itu Kira-kira seperti itu 5 series itu Kira-kira seperti itu Jadi targetku Saat 15 September 6 Itu sudah selesai semua Atau paling gak Masih ada dikit-dikit lah Jadi kayak masih kurang dikit Misalnya series EG ya Kurang 1 minggu Misalnya atau kurang 2 minggu Oke lah Masih oke Gak apa-apa Jadi kira-kira seperti itu Oke Sekarang kita beralih lagi Teman-teman Kita menuju ke Next project Nah Mungkin kalian juga bingung Lu bang Series Yuka selesai Kok malah diganti Creed Player Lalu liga Shopee-nya kapan Nah Ya gini Kalian juga beberapa Sudah banyak yang menginginkan Untuk memainkan liga Shopee Sebetulnya aku juga Kepingin teman-teman Tapi aku sedikit Mohon maaf teman-teman Kalau untuk ini Jadi gini-gini Mohon maafnya itu bukan batal Jadi aku tunda sedikit Teman-teman Untuk liga Shopee-nya Jadi kenapa Sebentar Gini teman-teman Mungkin kalian Aku tahu mungkin kalian Ada yang kecewa Pastinya Ya kok Kok ditunda sih bang Wadah udah lungguya lama Gini sih teman-teman Sebenarnya Alasanku seperti ini Kembali lagi Karena ini mau ada season update Teman-teman Mau ada season update Dan ini sudah Satu bulan Kurang lebih Satu bulan ya Kurang lebih hampir satu bulan lah Menjelang Season update-nya itu Nah Kalau kita main sekarang Liga Shopee Sebenarnya bisa sih Setelah Newcastle selesai Kita mainkan Liga Shopee Tapi kembali lagi Kalau itu season update-nya Berupa update Jadi kayak biasa Data pack gitu Ini update Itu Itu Menurutku tuh takutnya Nanti tuh akan terjadi crash Karena kan gini Untuk Liga Shopee Itu kan hanya Liga tambahan gitu loh Sama halnya kayak Kan di PES Itu ada tiga Liga yang kosong Betul-betul kosong ya Dan sementara ini tuh Di tempatku Aku isi dengan Bundesliga Sementaranya J-League Dan Liga Uruguay Nah nanti untuk Liga Shopee Itu menggantikan J-League Harusnya Nah Sedangkan kemarin Ini aku sambil Sambil ditunjukkan sedikit ya temen-temen ya Di Seri Barcelona-nya Jadi Itu tuh Crash temen-temen Untuk Bundesliga itu Betul-betul crash Karena apa? Karena waktu itu aku Ada update-an data pack Terus aku Bukan nih Bukan Kayak aku download Download patch baru Download patch baru Nah Itu crash Bundesliga itu crash Betul-betul crash sih Aku tunjukkan sebentar Bundesliga-nya Jadi Itulah aku kok Alasan kenapa kok Kayaknya jangan deh Untuk kita memulai Karena Aku gak tau nih nanti Di Season update Itu akan jadi seperti apa Kalau itu berupa update Karena kan kemungkinan Menurutku gini Memang itu hanya season update Tapi Season update kita bayar Lumayan juga loh temen-temen Separuh harga dari kaset Yang Apa Istilahnya yang bukan season update Yang kayak dulu PS 2020 Itu aku dulu Sekitar 600 ribuan Sedangkan ini 300 ribuan Jadi menurutku Kemungkinan itu Gak sekedar update Jersey Gak sekedar update Transfer pemain Gak sekedar update Klub-klub yang Promosi degradasi Tapi kemungkinan besar Dengan harga segitu Yang kita keluarkan Mungkin bisa Gameplay-nya agak berbeda Mungkin gameplay-nya agak sama Mungkin tapi mungkin kayak Siapa tau Ada penambahan liga mungkin Atau mungkin ada Apa ya Sesuatu yang berbeda Mungkin master league-nya agak berbeda Atau gimana Aku gak tau Aku takutnya kalau crash Soalnya seperti ini temen-temen Bentar Lihatnya dimana ya Competition info Bundesliga ya Bentar Aku liatin ini Ya ini Bundesliga ini temen-temen Nah kalian lihat tuh Untuk timnya aja deh Aku liatin ya Oke bisa liat sini ya Ini timnya nih Ada Apul Apul FC Ada Red Bull Salzburg Ada Sverna Svezda Ada Malmo FF Itu Kenapa bisa seperti ini Itu karena Lalu itu aku download Patch dan crash Bundesliga ya Dan Lalu itu kita beli dari Olmo disini Itu bukan dari Leipzig Tapi dari Monzer Gladbach Karena crash juga Terus Aku sempat mau beli Dayot Upamecano Sebagai back tengah Waktu itu calonnya Selain Kolibali itu Ada Upamecano Aku cari dulu ya Upamecano Tapi yang terjadi Akhirnya gak jadi Temen-temen Nah Karena kayak gini Nah ini Kalian lihat Ini wajahnya Itu wajahnya Upamecano Walaupun gak Real face Wajahnya Upamecano Tapi Lihat tuh Dia AMF Temen-temen Skillnya gak tau skillnya siapa ini Bukan skillnya jelas Bukan skillnya Upamecano Karena Upamecano adalah center back Ya ini crash juga Aku gak tau nih skillnya siapa Bisa kayak gini Aku juga gak tau sih Umurnya 28 Ini gak tau nih Untuk Biodatanya Biodatanya siapa Ability-nya Ability-nya siapa Gak tau bisa kayak gini Tapi wajahnya Wajahnya Upamecano Ya itu Makanya itu Yang membuatku Kok Apa ya Takutnya seperti itu Nanti daripada kita Sudah jalan Setengah season Terus Crash Itu kan Sayang gitu Kita harus mengulangi Kan Lebih baik kita tunggu sebentar Seperti itu Itu kalau berupa season update Nah Kalau Memang betul Sesuai Yang di Statementnya Konami Bahwa itu berupa Standalone games Jadi kan ada 2 games tuh Nah Menurutku kok Juga sayang juga Karena Kembali lagi Kayak tadi Ini Walaupun Konami bilang Gak terlalu banyak perubahan Disini Tapi Mungkinan dengan harga Kita mengeluarkan dana 300 ribu 300 ribu lebih Bahkan Itu menurutku Paling gak adalah Perubahan sedikit Menurutku Entah mungkin Di Master League-nya itu Dengan Apa ya Cutsion-cutsion yang lebih bagus Atau mungkin dengan Sesuatu yang lebih bagus Lebih berbeda Mungkin lebih seperti itu sih kan Namanya aja Season baru 2021 Pasti Gak mungkin Betul-betul Sama Sama Persis kayak di Fotokopi itu Gak Menurutku gak mungkin sih Pastinya itu mungkin Ada sesuatu yang berbeda Adalah sesuatu yang berbeda Walaupun sedikit ya Walaupun itu sebuah Minor Hanya sekitar Cutsion lah Tapi kan Lebih bagus Kalau daripada kita Masih memainkan Di 2020 Lebih baik Kenapa gak kita mainin Di 2021 Hanya tinggal kita Istilahnya menunggu sebentar Gitu teman-teman Menunggu seperti itu sih Karena sayang teman-teman Soalnya kembali lagi Kayak tadi series Barcelona Kalau kita sekarang Ini baru mulai Baru mulai main Itu Kurang lebih kita Anggap aja Dua season itu Bakalan lama Mungkin selesainya itu Mungkin bisa November Menurutku bisa November Baru selesai Padahal September Sudah riliskan Sayang sih menurutku sih Jadi kayak gitu ya Teman-teman ya Mohon maaf banget Sama kalian sih Mohon maaf banget Mungkin kalau kalian Berkata Bang pelin-pelan Bang Oke aku terima Aku terima Dan aku minta maaf Tapi Kembali lagi Ini gak batal Aku hanya menunda Sedikit lah Untuk Ya Supaya lebih enak lah Nanti kan Segalanya lebih nyaman Daripada kita harus Kalau keras Gak enak Ya jadi seperti itu Untuk Liga Shopee Tapi tetap Liga Shopee Tetap akan jadi Prioritas nanti Tapi kembali lagi Kalau itu berupa Standalone game Berarti kita coba tunggu Ada patch Patch untuk Liga Shopee Begitu ada Nanti aku akan install Dan aku langsung Main Liga Shopee Seperti itu Ya Oke Dan lah Sekarang kita bahas Untuk next project Untuk dari segi PESnya Itu aku Rencananya akan Aku ubah dari yang Season ini teman-teman Jadi kalau season ini Kan kita Punya series itu Lumayan banyak tuh Sampai 4 ya Nah Rencananya nanti Untuk Season berikutnya itu Itu aku kan Coba mengurangi Seriesnya Jadi Supaya lebih Fokus Lebih intensif Teman-teman Jadi aku kurangi Untuk seriesnya Rencananya mungkin Satu Atau mungkin Maksimal dua Untuk seriesnya Yang ada Jadi Misalkan dua Setelah Dua itu Ada yang tamat Baru kita ganti baru Tamat baru kita ganti baru Seperti itu Rencananya Nah Sekarang Untuk seriesnya Rencananya dari dua itu Kemungkinan satunya Liga Shopee Liga Shopee Nah Satunya Itu tuh Mungkin nanti Master League dulu ya Tetap Master League dulu Itu Aku belum tahu Akan pakai siapa Tapi Nanti akan Kayak sekarang ini Jadi kayak Ada beragam Pasti yang Gak Gak Monoton Jadi Ada tim besar Ada tim Menengah Ada tim Medioker Nanti juga Bakalan ada tim Yang dari divisi Bawah Seperti itu sih Jadi Dan sementara ini Yang sudah request Kalian itu Merequest Atalanta Banyak tuh Ada Banyak juga Ada beberapa Yang merequest Atalanta Real Betis Juga Nah nanti Bisa kita Pertimbangkan Untuk itu Jangan satu Liga Shopee Pastinya Dan untuk Become Legend Become Legend Itu aku juga Sudah Nanti akan Main lagi Tapi kayaknya Kalian dengan Konsep yang Berbeda Aku sudah Ada bayangan Mau main Apa Untuk Become Legend Ya nanti Kalian tunggu aja Itu Konsep yang Berbeda Dari Become Legend Yang sekarang Ini Seperti itu Oke ya Itu untuk Next project Dan kembali lagi Untuk Di 2021 Aku gak akan Main dengan Tim yang sama Seperti kayak Barcelona MU Fiorentina Newcastle Birmingham Itu sudah pasti Disurat semuanya Karena ya Kembali lagi ya Masih banyak Banyak banget Tim yang bisa kita Mainin Jadi kenapa Kalau kita mainin Tim yang sama Ya Kenapa gak kita Mainin tim yang lain Masih banyak banget Temen-temen Di Spanyol Di Itali Di Jerman Di Perancis Bahkan Mungkin di Inggris Itu Sangat-sangat Banyak yang bisa Kita mainkan Jadi Kita akan mencoret Tim-tim yang Sudah kita pernah Mainkan Seperti itu ya Oke Terus Kalau mau Saran juga bisa Saran Misalnya Mau mainin Apa Tim apa Coba bisa saran Saya gak apa-apa Nah Aku sekarang yang terakhir Temen-temen Masih berkaitan Dengan next project Jadi gini Kan dari awal Channel Ryugo Gaming ini Itu kan Lebih Berfokus Bukan lebih ya Berfokus pada Sepak bola Dan Lebih fokus ke PES Nah Nanti Kedepannya Itu aku masih Tetap Pasti ya Tetap Akan fokus ke PES Nah Tapi gini Biasanya Untuk Youtuber-youtuber Sepak bola Gini Seperti aku Gini Itu tuh Biasanya tuh Ya udah Sepak bola Semuanya sepak bola Jadi ya Misalkan PES Aku main PES Biasanya tuh Kedepannya tuh Akan menuju Saya ke Selingan main Viva Mungkin main FM Terus Atau mungkin Apalah Buat konten-konten apa Yang masih berbunuh Sepak bola Entah mungkin Melakukan apa Preview-preview Tandingan Real life Atau mungkin Mengomentari Pertandingan Mengomentari Berusaha transfer Atau gimana Pokoknya semuanya Berbunuh dengan Sepak bola Atau mungkin Sepak bola langsung Futsal Dan gimana Mungkin Atau Main sepak bola Asli di lapangan Atau Ya seperti itu Pokoknya semuanya Berbunuh dengan sepak bola Nah Tapi disini Aku kan mencoba mengambil Jalur yang berbeda Jadi gini Nanti kedepannya Itu Tetap Konten utama itu PES Itu sekitar 50-60% PES Nah Di sisanya Itu aku akan Upload game lain Nah game lainnya itu Yang ini berbeda-beda Kadang-kadang game horror Kadang-kadang game Petualangan Adventure gitu Action Kadang-kadang game lucu-lucu Jadi itu yang nanti Berganti-ganti Jadi Misalnya nanti kan Aku upload itu tetap sama Satu hari dua episode Dua kali Nah Yang satu kali tetap PES Pasti itu Nah yang satunya lagi Itu nanti akan Gantian Jadi misalnya kan aku main game horror Yaudah lah Aku mainin sampai aku tamatin Lesai nanti baru ganti lagi Jadi sehari tetap Ada dua kali upload Satu sepak bola Satu luar sepak bola Seperti itu teman-teman Jadi soalnya Kenapa kok seperti itu Kenapa kok gak fokus di sepak bola aja Karena menurutku gini Pertama biar gak bosan Biar gak monoton Yang kedua Itu juga Istilahnya gini Aku memang pecinta bola Jadi Bisa dibilang Hampir separuh Atau mayoritas Yang aku tonton sehari-hari Itu sepak bola Aku nontonnya ya Seri A Nonton La Liga Nonton Liga Inggris Nonton highlight sepak bola Itu kayak gitu Tapi Selain itu Aku pasti juga tetap Nonton yang lainnya Teman-teman Untuk di TV gitu ya Misalnya ya Aku juga Nonton game horror Nonton film horror Nonton film action Film komedi Nonton apa Nonton lainnya Juga tetap Ada seimbang gitu Teman-teman Main game pun juga sama PES Itu pasti Aku Mayoritas main PES 50% Lebih main PES Pastinya Tapi aku juga Main game lain juga Jadi kayak Pasti kalian pun juga Demikian teman-teman Jadi Walaupun kalian Pecinta bola Tapi juga pasti Nonton lainnya juga Gitu dulu Jadi makanya aku Lebih Mengarah ke situ Ya jadi kayak gitu aja Rencananya seperti itu Jadi Semoga Untuk yang Tiga Shopee Bisa dimaklumi Bisa dipahami Bisa di Ya Seperti itulah Ya oke teman-teman Mungkin segitu dulu Untuk episode kali ini Nanti Itu nanti mulai berjalan Mulai besok ya teman-teman Jadi Gak mulai besok ya Iya besok kan Besok create player Nanti pokoknya Begitu Newcastle selesai Langsung kita mulai Create player-nya Aku gantikan series Newcastle Pokoknya sambil seperti itu Sampai nanti season update-nya muncul Nanti sampai ada series yang selesai lagi Itu aku kan memulai Untuk game lainnya juga Itu nanti akan aku mulai juga Mungkin entah series Barcelona Atau Birmingham selesai Aku kan memulai Game di genre lainnya juga Ya oke lah Segitu dulu teman-teman Untuk episode Ngobrol-ngobrolnya Sudah 20 menit Oke lumayan lah ya Gak terlalu lama juga Oke nanti kita ketemu lagi besok Di series create player Dan nanti sore akan tetap upload Seperti biasa Series Eki Dan series Barcelona Ya itulah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Tonton tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye